Baru-baru ini? Paling-paling satu tahun. Apa itu? Sempat viral di media sosial, warga Kolaka memperlihatkan uang simpanannya yang rusak. Berdasarkan rekaman video amatir, tampak pecahan 50 dan 100 ribu rupiah. Rusak di lahap rayap. Simpanan uang senilai 15 juta rupiah ini mengalami kerusakan parah seperti robek dan bagian uang sudah tidak utuh lagi. Warga Kolaka ini mengeluhkan pihak bank tidak bisa menggantikan dari nilai 15 juta rupiah. Bank hanya menggantikan 900 ribu rupiah. Menangkapi hal itu, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara membanta jika uang rusak tidak bisa diganti. Namun syarat uang rusak dapat terganti, kerusakannya hanya mencapai 67 persen. Nah, memang untuk penukaran, syarat penukaran uang yang rusak itu sesuai ketentuan Bank Indonesia, SOP kami, Juknis kami, itu sudah ada ketentuannya. Minimal adalah 2 per 3 bagian atau 67 persen, dan juga terbagi dari maksimal 2 bagian. Nah, 2 bagian, dan itu harus dicocokkan nomor serinya. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara siap menggantikan uang rusak keluarga Kolaka. Tidak lebih dari 2 per 3 dan menggunakan alat sistematis yang ada di Bank Indonesia. Dari Kendari, Iga Kumalasari, MacDot TV melaporkan. kayu saja dah.